Selanjutnya, Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad meresmikan Lumbung Pangan Masyarakat, Lantai Jemur, dan Rumah Rais Miling Unit di Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya. Pembangunan Lumbung Pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketersediaan cadangan pangan, terutama beras di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lumbung yang dikelola gabungan kelompok tani maju bersama ini dibangun melalui DAK Kementerian Pertanian tahun 2021. Bupati Ahmad Fikri selain menandatangani prasasti juga melakukan pengguntingan pita. Kegiatan ini juga dirangkai penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Ojek and Food Kandangan untuk pendistribusian bahan pokok toko tani Indonesia secara online. Kepala Dinas Ketahanan Pangan HSS Ahmad Mawardi menyebut tujuan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ini untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan agar tersedia cadangan pangan berupa beras sebagai bahan pokok yang dapat dimobilisasi cepat bagi keperluan konsumsi dan antisipasi menghadapi keadaan darurat, masa paceklik, dan rawan pangan. Adapun Gapok Tan Maju Bersama ini membawahi lima kelompok tani meliputi luas lahan sawah kurang lebih 145 hektare dengan produksi sekitar 508 ton. Cuma syarat untuk mendapatkan dana dak ini masyarakat harus menghibahkan tanah karena beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 ke bawah itu syarat untuk mendapatkan lumbung pangan hanya pinjam pakai hanya pinjam pakai tanah ini bermasalah apabila si yang penanda tanganan itu meninggal dunia misalnya orang tuanya meninggal dunia ini bermasalah di anaknya kemudian yang ini peraturan yang baru di atas tahun 2000 yang untuk mendapatkan lumbung pangan harus hibah nah ini Alhamdulillah 840 meter persegi di hibahkan oleh masyarakat Bupati Ahmad Fikri sangat mengapresiasi desa Karasikan yang lumbung pangannya sudah mampu berjalan secara swa kelola dengan lumbung ini kan setelah panen kita pisi dulu nanti kalau harga bagus baru dilepas termasuk mereka sepakat tidak melepas padi melepas beras nah ini yang setelah konsep kita nilai jualnya kan lebih dibandingkan jual padi pesan kami tentu ada kesepakatan nanti dengan anggota kelompok tani yang lain masuk sekian dulu berapa biayanya tarifnya harus jelas ada kesepakatan ya kalau di awal-awal mungkin aman-aman saja kemudian hari apa jadi ada diberikan cara kesepakatan berapa ya kalau di tunggu-tunggu nih ya ini kamu lakukan enak jadi perasaan kami itu bilang apa nih pertama nilai tambah petani ya Allah yang kedua dengan adanya ini abdian sakandangan untuk Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati